bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wa salatu wassalamu alhamdulillah wa ala haji wa salli wa wa'ala alhamdulillah wa askarian di sore hari ini dalam binallah kita bisa kembali terjumpa dalam kajian kita surah da'wah kalaman dua-dua balik ke bawah silahkan yang baca ya, udah lah ya, udah lah ya, udah lah bismillahirrahmanirrahim tauhidul rububyati yastal jimu tauhidul uluhiyati tauhidul uluhiyati tauhidul uluhiyati 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 ya, udah lah wa tauhidul rububyati ya, udah lah ya ustadi wa'afradu waifradu waifradu Tauhid al-uluhiyati Ayyafradullahu bil'ibadati Wa'anahu wahdahu Wahdahu walma'budala Ma'budu walma'budul haqi Al-adhi ahakku Al-adhi yastahiku Gairahu Gairahu Durotin 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 Wahidatun Mina ibadati Walihada yadzikirul qur'an Yadzikirul qur'an Yadzikirul qur'anal musriki Qur'an al-qur'an al-qur'an al-musriki Birububiyatillahi Wa'infa Wa'infiraduhu Wa'infiradihi Wa'infiradihi Dihar Wa'annaha yastarjimu Tawihid Tawihidah 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 Mas lukun Mas lukun ya Mas lakun Mas lakun Mas lakun Sadidin Sadidun Sadidin Wa'adihidun Sadidun Wa'adihidun Jaliya 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 Jaliyya Jaju Laya Juju Ya Laya Juju Iqfala Iqfalu Iqfalu Wa Ya cukup Yang lain Ada yang Baca lagi Dari Dari Yang mana Wal Isti'adotu Wal Isti'adotu Anhu Bimasalika Multawiyatin Guiri Majdiyatin Wa Min Hadihin Nususi Al-Qur'aniyati Qawluhu Ta'ala Hayushriku Na'mala Yahhluku Say'an Wahum Yukhlaqun Apa Mayyakh Luku Kamala Yahhluku Hapala Tadakkaru Ya Ayuhannasu Durriba Durriba Masalu Fa'an Fa'an Tadakkaru 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 Al-Qur'aniyati 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 Tolong Dabakkaru Millu Luku Wa'ya'slu'u Dabakkaru Tadakkaru Ya, jadi ini judulnya Tauhid Urububia Tauhid Urububia itu Menuntut Tauhid Urububia Ya, artinya Tauhid ini tidak akan Diterima, ya, kalau hanya sebatas Urububia, ya, tapi Uluhiyahnya tidak, ya, jadi Karena ini satu kesatuan, ya, dan Konsekuensi, ya Jadi, seseorang yang Tauhidkan Allah dari segi Urububia Menuntut dia untuk Tauhidkan dalam hal Uluhiyah, dalam hal Hanya beribadah kepada Allah, ya Tidak menyukutukannya Dengan sesuatu apapun Tauhid Uluhiyah Disebut juga dengan Tauhid Ubudiyah, ya Tauhidul Ibadah, ya, sama Menuntut dengan pasti Menuntut dengan pasti Tauhidul Uluhiyah Menuntutkan dalam hal Uluhiyah Aibulullahi beribadati Yang menyesakan Allah Dengan ibadah Dan puasanya Dialah satu-satunya Hual ma'budu Yang diibadahi Al-haqku yang hak Ya, al-lazhi la yasaiku gairu Yang tidak berhak selainnya Dar-rotun wa'idat Dar-rotan wa'idatan Sebiji sawi pun Jadi maksudnya sekecil apapun Miskolah dar-rotin Jadi sekecil apapun Satu biji pun dari ibadah Jadi yang lainnya Selain Allah itu Tidak berhak Sama sekali Ya, sekecil apapun Dari ibadah itu Oleh karena itu Al-Quran menyebutkan Orang-orang musyrik Dengan rupiah Allah Dan keesahannya Biha dengannya Ya, bukan Yudhakil Yudhakil, ya Mengingatkan Jadi oleh karena itu Al-Quran Mengingatkan Orang-orang musyrik Ya, apa Dengan rupiah Allah Dan keesahannya Biha dengannya Dengan ibadah Wa'ana tas talzimu Dan bahwa dia Taudirubi biha itu Tas talzimu Tauhidahu fil uluhiyah Mentauhidkannya dalam uluhiyah Wa'adha maslakun sadidun Wadihun jaliun Dan ini adalah Metode yang benar Jelas Terang La'yajujul Iqfaluhu Wal isti'adat Tuhanuhu Tidak boleh Melalaikannya Dan menggantinya Dan mencari Pengganti darinya Di masa Di kamul Tauhiyatin Dengan Metode-metode Yang Apa namanya Benkoknya Yang Menyimpang Yang Menyimpang Yang Tidak Mulia Pembinaan Di antara Nasna Al-Quran Adalah Firman Allah Ta'ala Apakah mereka Menyukutukan Dengan Apa yang Tidak Menciptakan Sesuatu Apapun Sedangkan Mereka Diciptakan Apakah Yang Menciptakan Sama Dengan Yang Tidak Menciptakan Apa Mereka Tidak Menemui Pelajaran Tidak Yaiyuh Yaiyuh Nasudur Iba Masalun Wahai Musiah Telah Dibuat Satu Perumpaman Fasami Ola Maka Simaklah Kepadanya Tidak Tidak Akan Pernah Bisa Untuk Menciptakan Satu Lakun Walaupun Mereka Berkumpul Wail Yaslub Humud Tubab Shai'an Dan Jika Lohat Merampas Sesuatu Dari Mereka Dan Jika Lohat Itu Merampas Sesuatu Dari Mereka Shai'an Suatupun Layas Tan Kidu Min M Tidak Dalam Mereka Dapat Merebutnya Kembali Dari Lohat Itu Amat Lemahlah Yang Menyembah Dan Amat Lemah Pulalah Yang Disembah Jadi Ini Memberikan Gambaran Sebenarnya Mengajak kita Untuk Berpikir Ini dalil Akal Jadi Sebenarnya Di dalam Nas Wahyu Sudah Sudah Terdapat Dalil Akal Jadi Tidak Perlu Di Persentangkan Antara Dari Nakal Dan Akal Itu Enggak Jujuk Nakal Itu Sendiri Memuat Dalil Akal Jadi Disuruh Untuk Berpikir Mengambil Pelajaran Apakah Yang Menciptakan Sama Dengan Yang Tidak Menciptakan Jadi Maksudnya Allah Yang Menciptakan Sedangkan Berhala Berhala Yang Disembah Itu Tidak Menciptakan Bahkan Ya Benda Mati Tidak Bisa Apa-apa Ya Bagaimana Mungkin Mau Disamakan Lalu Disini Beri-beri Perumpamaan Orang-orang Yang Menyembah Selain Allah Itu Tidak Bisa Menciptakan Seekol Alat Pun Jadi Makhluk Yang Kotor Yang Menjijikan Yang Hina Seperti Lalat Pun Itu Tidak Bisa Diciptakan Oleh Berhala Berhala Itu Kalaupun Mereka Berkumpul Bersama-sama Untuk Menciptakan Itu Mereka Tidak Akan Bisa Bahkan Bila Diambil Suatu Dari Mereka Oleh Lalat Itu Dirampas Mereka Tidak Bisa Merebutnya Kembali Maka Orang-orang Yang Menyembah Berhala Itu Jadi Orang Yang Menyembah Itu Lemah Dan Yang Disembah Nya Juga Lemah Ayat 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 Ini Mengingatkan Orang-orang Musyrik Dengan Hakikat Yang Jelas Bahwa Berhal Berhal Yang Disembah Oleh Mereka Itu Selain Allah Lemah Tidak Mampu Menciptakan Sesuatu Apapun Walau Itu Meskipun Itu Seekor Lalat Jika Lalat Itu Merampas Suatu Dari Mereka Tidak Mampu Untuk Apa Menyelesaikan Mengambil Kembali Bagaimana Boleh Dalam Akal Yang Sehat Bagaimana Boleh Bagaimana 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 Boleh Dalam Ibadah Ibadah Selain Allah Disamakan Dengan Allah Ibadah Tidak Ibadah Dan Dialah Pencipta Satu-satunya Ada pun Selainnya Itu Lemah Tidak Meliki Kemampuan Lemah Dan Makhlum Dan Al-Quran Mendebat Orang-orang Musyrikin Ya Dalam Rangka Mengingatkan Mereka Bahwa Apa Yang Mereka Sumbah Selain Allah Tidak Memiliki Kekuasaan Sebiji Jarrah Pun Di Langit Dan Tidak Juga Di Bumi Dan Mereka Tidak Membantu Tidak Ikut Serta Dengan Allah Ya Dalam Satu Sekecil Apapun Baik Di Langit Ataupun Di Bumi Wala Wala Bima'budatihimul Batilati Ya Hajatun Wala Ayu Wala Ayun Awnin Ya Dan Tidaklah Allah Memiliki Kebutuhan Dan Bantuan Apapun Ya Kepada Berhala-berhala Yang Disembah Oleh Mereka Yang Bantil Itu Kalaulah Perkaranya Seperti Itu Sebagaimana Yang Mereka Lihat Maka Wajib Atas Mereka Untuk Mengikhlaskan Memurnikan Ibadah Kepada Allah Ta'ala Kalau Allah Ta'ala Kul Lidu Kul Hadul Lazi Nazam Kulid Ulla Apa Kulid Uwe Kulid Ulla Lidaz Zamtun Bindulillah Layam Likun Ambit Kuladarat Dib Samam Ati Wala Fihim Amin Syirkin Wama Lahu Bin Um Bin Zahir Katakanlah Panggil Yang Kalian Anggap Dari Selain Allah Itu Mereka Tidak Memiliki Kemampuan Kekuasaan Sebesar Biji Jaropun Di Langit Dan Di Bumi Dan Mereka Tidak Memiliki Pada Keduanya Pada Langit Dan Bumi Itu Keikut Sertaan Min Syirkin Dan Juga Tidak Ada Dari Mereka Untuk Allah Bantuan Jadi Tidak Ada Yang Membuat Bantu Dan Al-Quran Menyatakan Sebagian Hakikat Yang Disadari Yang Diakui Oleh Orang-orang Musyrik Yaitu Bahwa Allah Adalah Penguasa Langit Dan Bumi Yang Mengatur Padanya Dia Yang Beri Bantuan Kepada Orang-orang Yang Memohon Bantuan Pertolongan Kepadanya Kayajibu Izan An Ya Abudullah Adun Al-Quri Nah Kalau Begitu Wajib Agar Mereka Beribadah Beribadah Kepada Allah Tidak Kepada Selain Al-Quri 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 Katakan Kalau Begitu Kenapa Kalian Tidak Membelajaran Ulman Rabbus Samawati Sabai Warabbul Arish Al-Azim Katakan Siapa Rabb Langit Yang Tujuh Dan Rabb Arish Yang Besar Mereka Mengatakan Melik Allah Fala Tatakun Mengapa Kalian Tidak Bertakwa Ulman Katakanlah Siapa Yang Di tangannya Kerajaan Segala Sesuatu Dia Yang Memberikan Bantuan Perlindungan Dan Dia Tidak Dirindungi Jika Kalian Mengetahui Mereka Akan Mengatakan Mengapa Mengapa Kalian 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 Di Sihir Atau Ditutupi Dari Kebenaran Tetapi Kami Telah Membawa Kebenaran Kepada Kalian Sesungguhnya Mereka Kepada Mereka Dan Sesungguhnya Mereka Benar-benar Bernusta Nah itu Tadi Jelas ya Bahwa Orang-orang Musyrik Mengakui Akan Kelugupiahan Allah Tetapi Mereka Tidak Beribadah Ya Maka Digugat Ya Oleh Allah Dalam Al-Quran Ya Kenapa Kalau Kalian Meyakini Bahwa Allah Adalah Pengurus Langitan Bumi Lalu Kalian Tidak Beribadah Semata Kepada Allah Jadi Jelas Menunjukkan Tawid Lububiah Itu Menuntut Ya Adanya Tawid Uluh Jadi Tidak Bisa Dipisahkan Jadi Kalau Orang Cuma Bertaui Dalam Lububiah Ya Tidak Dikatakan Sebagai Orang Bertaui Mereka Tetap Adalah Orang Orang Yang Mushrik Al-Ulumul Hadis Satu Wa Akidat Tawid Ilmu Ilmu Modern Ya Dan Akidat Tawid Al-Ulumul Al-Ulumul Hadis Satu Muta'al Dikotubil Qawni Dan Ilmu-ilmu Modern Yang Berkaitan Dengan Alap Ya Qawun Itu Alap Al-Sumas Wabid Zarrati Dan Dengan Diji Wabid Insani Atau Dengan Manusia Aubin Nabat Atau Dengan Tumbuhan Aubin Sinah Dan Dengan Apa Pabrik Ya Pabrik Industri 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 Wal-Gushuf Al-Hadisa Ya Dan Apa Namanya Ilmu Pengetahuan Modern Yang Disingkap Wal-Gushuf Wal-Gushuf Al-Hadisa Dan Produk Produk Baru Penemuan Penemuan Baru Yang Modern Yang Baru Semua Ini Menguatkan Akidah Tauhid Dan Menambah Iman Orang Yang Beriman Karena Ia Menyingkap Dari Ketelitian Sistem Alam Semesta Ketelitian Atau Kerapihan Sistem Alam Wa Wajaib Halkillahi Dan Kajaiban Kajaiban Makhlum Allah Walato' Ibi Sun'i Dalati Ala Agamati Ya Dan Kelembutannya Kelembutannya Ciptaannya Yang Menunjukkan Atas Kebesarannya Bahwa Si Kudrati Wa Ilmi Dan Luasnya Kekuasaannya Dan Ilmunya Karena Ketelitian Yang Diciptakan Menunjukkan Atas Kebesaran Pencipta Dan Bahwa Di Belakang Atau Dibalik Penciptaan Yang Indah Dan Sistem Yang Teliti Yang Rapi Ada Pencipta Yang Agung Yang Membesar Ketika Berbirman Sanuri Ayatina Fil Afaki Wafi Al-Husin Ata Yatabainan Al-Hum Al-Hakku Akan Kami Melihatkan Kepada Mereka Tanda-tanda Kekuasaan Kami Di Alam Dan Pada Diri Mereka Sampai Jelaslah Bagi Mereka Bahwa Al-Quran Itu Adalah Benar Jadi Ini Di Jaman Sekarang Sudah Banyak Sekali Fakta-fakta Ilmiah Di Alam Semesta Ya Tepada Diri Manusia Sendiri Yang Membuktikan Kebenaran Al-Quran Ya Membuktikan Kemudizatan Al-Quran Ya Karena Diantara Mudizat Al-Quran Itu Berisi Fakta-fakta Ilmiah Ya Yang Dengan Metodologi Sekarang Itu Bisa Dibuktikan Bisa Diteliti Sudah Ribuan Ya Ribuan Fakta Ilmiah Yang Terdapat Dalam Al-Quran Yang Sudah Diungkap Banyak Banyak Sekarang Buku-buku Tentang Jizat Al-Quran Bahkan Juga Dengan Sunnah Banyak Ya Karya-karya Itu Dan Terjemahan Juga Banyak Bisa Dibaca Ada Ensiklopedi Mujizat Al-Quran Ya Misalnya Ada Dua Lautan Yang Bertemu Yang Satu Tawar Satu Asik Kemudian Bagaimana Piramid Pirawan Itu Dibangun Belum Kebayang Kita Bagaimana Cara Mengangkut Keatas Itu Itu kan Fakta Sudah Disebut Al-Quran Bagaimana Jasad Pirawan Diselamatkan Kebudi Jadi Banyak 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 Sekali Fakta Fakta Ilmiah Yang Membuktikan Kebenaran Al-Quran Dan Tentu Itu bagi orang Beriman Bisa Semakin Memuatkan Iman Menambah Iman Dan Itu Memang Sudah Janji Allah Bahwa Allah Akan Memperlihatkan Kepada Mereka Ini Hidupnya Orang Kapil Sebagai Ujah Bagi Mereka Sehingga Menguji Mereka Bahkan Mereka Mau beriman Atau Tidak Dan Banyak Juga Para Peneliti Dari Orang Kapil Itu Kemudian Mereka Masuk Islam Setelah Meneliti Dan Membaca Quran Ternyata Hasil Penelitiannya Sama Dengan Yang Disebutkan Oleh Al-Quran Makan Atau Tauhid Dalam Islam Kedudukan Tauhid Dalam Islam Tauhid Dalam Tauhid Dalam Islam Adalah Keseluruhan Islam Jadi Inti Dalam Islam Tauhid Wal-Quran Semuanya Berkisar Pada Tauhid Ayat Al-Quran Ayat Al-Quran Itu Bisa Berupa Informasi Pemberitahuan Dari Allah Tentang Allah Sifat-sifatnya Penciptanya Dan Pengaturnya Dan Pengaturannya Perintah Dan Larangan Dan Keduanya Berupakan Konsekuensi Dari Umubiyahnya Dan Pengurusannya Atas Makhluknya Dan Bisa Juga Berupa Penjelasan Bagi Pa'ala Dan Macam-macam Yaitu Balasan Orang Yang Taat Kepadanya Dan Mengikuti Rasulnya Yang Allah Mengutus Mereka Dengan Syariatnya Yang Tegak Diatas Tauhid Diatas Tauhidkannya Dan Bisa Juga Berupa Penjelasan Bagi Siksaan Dengan Aneka Ragamnya Yaitu Balasan Orang-orang Yang Menentang Pada Syariatnya Dan Bisa Juga Berupa Ya Pemberitahuan Tentang Keadaan Orang-orang Yang Ingkar Yang Lalu Ya Dan Dia Adalah Penjelasan Bagi Orang Yang Keluar Dari Untutan Konsekuensi Ya Tauhid Ya Mentauhidkannya Dan Beribadah Kepadanya Jadi Semua Yang Ada Dalam Al-Quran Itu Semuanya Berkisar Pada Tauhid Ya Dan Tidak Dilepaskan Karena Semuanya Konsekuensi Dari Tauhid Itu Ya Adanya Berita Larangan Hukum 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 Syariat Itu Merupakan Konsekuensi Dari Mentauhidkan Allah Kan Tauhid Ibadah Ibadah Itu Bagaimana Dijelaskan Oleh Al-Quran Bagaimana Cara Beribadah Kepada Allah Jadi Semuanya Tidak Bisa Dilepaskan Dari Tauhid Sehingga Islam Itu Seluruhnya Tauhid 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 Adalah Inti Islam Dan Fondasinya Dan Darinya Allah Apa Namanya Terbangun Seluruh Aturan Aturannya Hukum Hukum Perintah Perintah Dan Manajman Semua Yang Ada Padanya Yaitu Ibadah Menguatkannya Menguatkan Tauhid Ya Ini Yang Bira Kemaknanya Yurasuhu Wayu Kauwi Wayus Bitu Dan Menetapkannya Atau Meneguhkannya Di hati Orang-orang Yang Beriman Ya Ya Insya Allah Ini Jelas Kita Masuk Berikutnya Ke Al-Mabas Sani Pembahasan Yang Kedua Rukun 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 Kedua Mengetahui Dan Meyakini Wali Walitiko Adul Jazimu Ya Dan Meyakini Dengan Kuat Biana Muhammadan Rasulullah Bawa Nabi Muhammad Rasulullah Menyatakan Mengumumkan Hal itu Dan Menampakannya Dan Menjelaskannya Dengan Perkataan Dan Amalan Ada pun Dengan Perkataan Adalah Dengan Mengucapkan Dengan Syahadat Ada pun Dengan Amal Yaitu Dengan Menenggakan Perilaku Manusia Dan Seluruh Tingkah Lakunya Baik Berupa Perkataan Maupun Perbuatan Sesuai Dengan Apa Yang Dibawa Oleh Nabi Muhammad Rasulullah Menerobie Dari Rupnya Dalam Bentuk Mengikutinya Dan Menerima Darinya Dengan Menganggapnya Sebagai Utusan Allah Jadi Ini Yaitu Dari Syahadat Yang Kedua Yaitu Syahadat Bahwa Nabi Muhammad Rasulullah Dimeyakini Dengan Kuat Dengan Pasti Sepenuh hati Tanpa Ada Keraguan Bahwa Nabi Muhammad Rasulullah Dan Menyatakannya Mengumumkannya Menyatakan Menyatakan Juga Membuktikannya Dengan Amal Bahwa Menjadikan Seluruh Perbuatan Kita Ya Baik Perkatan Atau Perbuatan Sesuai Dengan Yang Dibawa Jadi Mengikuti Tuntunan Nabi Muhammad Sebagai Bentuk Ketaatan Menerima Maka Tidak Bisa Diterima Atau Tidak Bisa Dibenarkan Iman Seseorang Kalau Menyatakan Bahwa Tidak Ada Kewajiban Mengikuti Syariat Nabi Muhammad Yaitu Meyakini Sunnah Atau Syariat Yang Dibawa Nabi Muhammad Tidak Lagi Relepan Di Jaman Sekarang Perlu Diperbarui Sebagai Itu Jelas Sudah Membatalkan Iman Seperti Itu Rasulullah Rasulullah Itu Banyak Warusulullah Dan Rasul Rasulullah Alladzina Rasalah Al-Bashari Kasirun Ya Yang Dihutus Oleh Allah Itu Sangat Banyak Minuman Kasallahu Alayna Diantara Mereka Ada Yang Dikisahkan Oleh Allah Kepada Kita Baru Berita Mereka Wa Arrufna Dias Ma'imdan Mengenal Dan Wa'uribna Dan Kita Dikenalkan Dengan Nama Nama Mereka Dengan Nama Nama Mereka Wa Minuman Lam Yu'arribna Wa Arrufana Berarti Allah Memperkenalkan Kepada Kita Dan Diantara Mereka Ada Yang Tidak Allah Perkenalkan Kepada Kepada Kita Tidak Dia Kenalkan Mereka Kepada Kita Sungguh Kami Memutus Pada Setiap Umat Seorang Rasul Agar Kalian Beribadah Kepada Allah Dan Meninggalkan Togud Setiap Yang Dibadah Selain Allah Maka Setiap Umat Dari Umat Umat Di Bumi Ini Datang Kepadanya Seorang Rasul Dan Terkadang Kita Tidak Mengenalnya Karena Allah Tidak Memberitahukan Kita Dengan Namanya Wala Wala Berisalati Dan Tidak Dengan Risalanya Rasul-Rasul Yang Telah Kami Kisahkan Mereka Kepadamu Dari Sebelumnya Warusulan Lam Naksusum Alaika Dan Ada Rasul-Rasul Yang Tidak Kami Kisahkan Mereka Kepadamu Kalau Murusat Hablima Dan Allah Telah Berbicara Kepada Nabi Muhammad Dengan Sebenar-benarnya Jadi Dalam Ayat Ini Jelas Bahwa Tidak Semua Rasul Dan Juga Nabi Yang Diceritakan Jadi Bukan Terbatas Pada 25 Nabi Saja Banyak Ya Karena Umat Ini Banyak Tidak Cukup Dengan 25 Nabi Jadi Kalau Yang Dikisahkan Kepada Kita Bahkan Disebutkan Namanya Kita Tahu Ada Bidris Soleh Dan Seterusnya Ada Juga Yang Tidak Dikisahkan Kita Tidak Tahu Dan Kita Tidak Bisa Menentukan Tanpa Wahyu Dari Allah Apakah Seorang Itu Nabi Atau Bukan Jadi Harus Berdasarkan Wahyu Dari Allah Dan Bahkan Yang Dikisahkan Dalam Al-Quran Juga Ada Yang Di luar 25 Nabi Seperti Uzair Misalnya Nabi 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 Yusya Bin Nun Dan Sebagainya Itu Maka Di kalangan Bani Surah Sangat Banyak Sekali Di dalam Bani Disebutkan Setiap Kali Meninggal Satu Nabi Diganti Dengan Nabi Terus Beruntun Di kalangan Bani Surah Sangat Banyak Sekali Nabi Nabi Mereka Tidak Layak Lagi Untuk Diutus Nabi Di kalangan Mereka Untuk Nabi Ahizama Itu Karena Mereka Sudah Biasa Mengingkari Nabi Bahkan Membunuh Mereka Dan Nabi Itu Lebih Umum Daripada Rasul Perbedaannya Itu Kalau Setiap Rasul Pasti Nabi Tapi Tidak Setiap Nabi Rasul Dalam Riwayat Abu Zar Itu Disebutkan Sekitar Ada 214 Ribu Nabi Dan Yang Menjadi Rasul 300 Sat Lebih Perbedaannya Kalau Nabi Itu Ada Dua Yang Paling Tidak Yang Pertama Nabi Itu Tidak Diperintahkan Untuk Menyampaikan Jadi Dia Ditudukan Wahyu Saran Menjadi Nabi Wahyu Dari Allah Wahyu Dari Allah Kalau Baik Nabi Ata Rasul Kalau Nabi Dia Tidak Diperintahkan Menyampaikan Ke Yang lain Sedangkan Rasul Diperintahkan Menyampaikan Itu Perbedaan Yang Kedua Bahwa Yang Disebut Rasul Itu Membawa Sariat Baru Sedangkan Nabi Tidak Membawa Sariat Baru Kalau Hanya Nabi Saja Tanpa Meneruskan Sariat Nabi Sebelum Atau Rasul Sebelum Alasad Memutusnya Rasul Kemikiran Yang Ada Di Belakang Atau Alasannya Yang Ada Di Belakang Atau Di Balik Pengutusan Para Rasul Dan Yang Menjadi Asasnya Dasarnya Memungkinkan Untuk Memberikan Alasan Pengutusan Mereka Kepada Manusia Yang Tegak Di Atas Landasan Mengisahkan Allah Tala Dengan Rupiah Dan Ruhiah Bahwa Rabbul Alamin Wa Ilah Buhum Dia Adalah Rabbul Alamin Ilah Nabi Ilah Para Rabbul Tidak Ada Rabbul Bagi Mereka Selain Tidak Ada Tuhan Selain Wabin Lawa Zim Rub Yati Wa Uluh Yaita Ta'ala Kiyam Waz Waj Labi Tad Wud Yuh 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 Melakukan Pengaturan Urusan Urusan Makhluknya Wata Kapfuli Bim Masorihim Dan Menjamin Kemaslahatan Mereka Wama Yaslu Lahu Mayus Lih Nabi Apa Yang Memperbaiki Mereka Dan Mereka Bisa Waya Seluh Waya Seluh Dan Mereka Bisa Menjadi Baik Dengannya Wata Surah Fihim Bila Amri Wanda Dan Mengatur Mereka Dengan Perintah Dan Wala Syakta Anal Insan Alayah Taju Fakat Ilal Gida Iwan Amri Tidak Diragukan Bahwa Manusia Tidak Hanya Butuh Kepada Makanan Gizi Makanan Dan yang Semisalnya Memang Wad Riliun Yang Itu Merupakan Darurat Mendesak Liidam Matihayatil Jasadi Yati Untuk Keberlangsungan Hidupnya Secara Fisik Wainnama Wabihajatin Wadururatin Ilama Yafi Wihajati Ruhihi Ya Dan Dia Juga Butuh Dan Mendesak Kepada Apa Yang Menutupi Kebutuhan Ruhnya Jadi Bukan Hanya Fisik Kebutuhan Fisik Jasmani Tapi Juga Ruhani Yang Iya Itu Istimewa Dengan Kebutuhan Ruhnya Itu Dibadi Yang lain Dibadi Makhluk Yang lain Dan Kepada Apa Yang Menyampaikannya Kepada Kesempurnaan Yang Hayat Dengannya Sebagai Manusia Dan Dan Berdasarkan Hal ini Kemaslahan Yang Paling Penting Bagi Manusia Secara Mutlak Adalah Menyampaikannya As As Sa'adata Wal Kamar Al Makduralahu Kebahagiaan Dan Kesempurnaan Yang Mumpul Dilakukan Bita'rifihi Dengan Mengenalkannya Bihaliki Kepada Penciptanya Nah Ini Kebutuhan Rohani Itu Jiwa Diisi Dengan Mengenal Pencipta Wa Ma'budihi Dan Yang Disembah Dan Jalan Yang Menyampaikan Kepadanya Dan Wadihi Al-Surah Al-Mustakim Dan Ia Apa Nama Bisa Berpijak Di Atas Jalan Yang Lurus Yang Ia Tidak Sesat Dan Tidak Sangsara Dimana Manusia Dengan Sendirinya Tidak Bisa Mengetahui Perkara-perkara Ini Dalam Bentuk Yang Benar Yang Selamat Dari Keliruan Karena Itu Di atas Kemampuan Akal Atau Di Luar Kemampuan Akal Tidak Telah Menuntut Hikmah Kejaksanaan Rahmatnya Kepada Manusia Untuk Mengutus Bagi Manusia Rasul-Rasul Dari Jenis Mereka Berbicara Kepada Mereka Dengan Bahasa Mereka Dan Menyampaikan Kepada Mereka Dan Mereka Memperkenalkan Kepada Memperkenalkannya Dan Menjelaskan Kepada Mereka Jalan-jalan Untuk Sampai Kepadanya Dan Apa Yang Mereka Bisa Bahagia Dengan Dalam Kehidupan Mereka Dan Akhirat Mereka Oleh karena itu Termasuk Pensekuensi Iman Kepada Allah Sebagai Rabb Dan Ilah Adalah Meyakini Rasul-Rasul Allah Dan Bahawasannya Mengingkai Rasul-Rasul Itu Mengandung Kebodohan Terhadap Allah Mengandung Kebodohan Tidak Mengenai Allah Tidak Mengenai Allah Dan Menguranginya Ya Atau Kurang Dalam Mengenai Allah Itu Dan Tidak Mengagungkannya Ada Apa Namanya Sebagaimana Mestinya Raku Qadri Wa Minta Mayakun Kufron Dan Dari Sanalah Ia Menjadi Kampir Dan Mereka Tidak Mengagungkan Allah Sebagaimana Mestinya Ketika Mereka Mengatakan Allah Tidak Menurunkan Sesuatu Apapun Kepada Manusia Jadi Ini Alasan Logis Mengapa Dibutusnya Para Rasul Karena Manusia Itu Tidak Hanya Butuh Kebutuhan Jasmani Tapi Rohani Dan Kebutuhan Rohani Itu Mengenai Penciptanya Dan Bagaimana Cara Mengenai Penciptanya Ya Maka Dengan Cara Dihitus Para Rasul Dari Kelaman Manusia Itu Sendiri Agar Mudah Dipahami Dengan Bahasa Mereka Jadi Itu Kepada Namanya Kita Bisa Menjelaskan Secara Logis Secara Rasional Jadi Keliru Kalau Agama Ini Hanya Dogma Tidak Bisa Diilmiarkan Atau Tidak Bisa Dipahami Oleh Akal Dusru Kitab Suci Al-Quran Sunnah Itu Berisi Logika Logika Dan Sangat Terat Kaitannya Antara Ilmu Dan Keyakinan Makanya Yang Disebut Ilmu Itu Apa Ini Keliru Orang Yang Memahami Bahwa Membedakan Antara Pengetahuan Ilmu Dengan Keyakinan Padahal Ilmu Itu Sendiri Adalah Keyakinan Makanya Ilmu Itu Didefinisikan Adalah Kusyai Alamahu Wabihi Yaitu Alamahu Walehi Adalah Kandiyazimah Atau Bihak Kodihi Mengetahui Sesuatu Sebagaimana Adanya Sesuai Dengan Hakikatnya Dengan Pengetahuan Yang Yakin Jadi Ilmu Itu Dengan Keyakinan Ya Dalam Sama Jadi Islam Ini Ada Agama Ilmiah Dia Untuk Sampai Kepada Keyakinan Dipahami Dulu Ketahui Dulu Sampailah Kepada Keyakinan Bisa Dibuktikan Dengan Pembuktian Pembuktian Dimana Manusia Itu Sudah Diberi Potensi Indra Pancadra Dan Akal Dan Tidak Semua Hal Itu Dibisa Ditangkap Oleh Indra Makanya Dalam Islam Atau Dalam Metode Yang Benar Dalam Memperoleh Pengetahuan Bukan hanya Islam Sebenarnya Faktanya Begitu Itu Tidak Bisa Dengan Indra Saja Karena Indra Manusia Terbatas Tidak Bisa Sekarang Orang Metode Barat Begitu Bahwa Yang Disebut Ilmiah Itu Bisa Dibuktikan Serengkris Serengkris Indra Indra Manusia Terbatas Indra Manusia Terbatas Kalau Hanya Mengendalkan Indra Misalnya Kalau Kita Lihat Dalam Mata Kita Kita Melihat Matahari Itu Lebih Kecil Daripada Pohon Daripada Rumah Dalam Penglihatan Kita Itu Kan Gak Bisa Dibenarkan Karena Pada Kenyataannya Matahari Lebih Bisa Daripada Rumah Tapi Yang Kita Lihat Di Pandangan Mata Kita Ciri Matahari Kecil Itu Menunjukkan Bahwa Indra Itu Terbatas Sehingga Membutuhkan Akal Tidak Hanya Indra Tapi Akal Hal Yang Masuk Akal Yang Itu Juga Adalah Ilmu Makanya Orang Bisa Menerima Kemudian Islam Ini Juga Melalui Logika Logika Yang Menang Meyakini Keberadaan Allah Adanya Allah Itu kan Bisa Melalui Akal Seperti Yang Sudah Kita Bahas Sebelumnya Tidak Mungkin Alam Ini Ada Dengan Sendirinya Pasti Ada Yang Menciptakan Sehebat Ini Semegah Ini Masa Tidak Ada Yang Menciptakan Hal Yang Kita Lihat Di Bumi Ini Kan Tidak Ada Dengan Sendirinya Ada Yang Membuat Ada Yang Membawa Dan Sebagainya Itu Masuk Logika Makanya Para Ulama Sebenarnya Sudah Kita Bahas Sebelumnya Itu Ada Bukti Bukti Logika Yang Menunjukkan Keberadaan Allah Gitu Dan Tidak Apa Namanya Bahwa Sumber Ilmu Itu Selain Indra Akal Dan Juga Melalui Periwayatannya Dan Untuk Bisa Memahami Atau Menerima Periwayatan Atau Khabar Itu Kan Perlu Indra Dan Akal Juga Sama Kita Mendengar Orang Bercerita Pake Pendengaran Juga Lalu Bisa Menerima Berita Itu Juga Menggunakan Akal Juga Ini Kira-kira Bisa Dipercaya Atau Tidak Ya Dan Itu Bukan Hanya Dalam Islam Dalam Semua Ilmu Pengetahuan Pasti Tiga Itu Ya Membutuhkan Tiga Sarana Tiga Sumber Itu Untuk Mencapai Pengetahuan Tidak Bisa Semuanya Dengan Indra Manusia Terbatas Kita Belajar Ilmu Pengetahuan Umum Aja Kayak IPA IPS Apakah Yang Kita Pelajari Itu Langsung Diindra Oleh Kita Tidak Mungkin Kita Sendiri Yang Melihat Mendengar Ketika Misalnya Belajar Belajar Geografi Misalnya Tentang Tempat Tempat Tentang Negara Negara Kota Dan sebagainya Itu kan Tidak Mungkin Indra Kita Langsung Melihat Adanya Kota Ini Kota Itu Keliling Dunia Membutuhkan Biaya Besar Membutuhkan Waktu Yang Panjang Membahas Alam Misalnya Di Dalam Lautan Ada Ini Apakah Bisa Kita Langsung Segala Hal Harus Diindra Oleh Kita Sendiri Gak Mungkin Gak Mungkin Tapi Kita Nerima Itu Ilmu Yang Kita Pelajari Di Buku Buku Padahal Kita Tidak Menyaksikannya Langsung Tapi Kita Percaya Dan Kita Agap Itu Sebagai Ilmu Berarti Ilmu Itu Bukan Hanya Dengan Indra Saja Kemudian Dengan Akal Juga Tidak Semua Apa Namanya Masuk Melalui Logika Kita Ya Tapi Banyaknya Tadi Melalui Akal Melalui Berita Dari Orang Lain Ada Orang Lain Yang Sudah Meneliti Kita Percaya Kepada Mereka Kita Terima Hasil Penelitian Mereka Nah Itulah Hoban Itulah Periwayatan Dalam Semua Ilmu Sebetulnya Mereka Menggunakan Hanya Kenapa Mereka Menolak Adanya Hoban Periwayatan Ini Sebenarnya Hanya Ditujukan Ke Agama Mereka Tidak Konsisten Hanya Agama Kalau Berupa Agama Obat Mereka Tidak Terima Tapi Kalau Berupa Ilmu Yang Lain Mereka Terima Tidak Konsisten Seperti Kita Belajar Di Kampus Mendengar Penjelasan Dosen Kita Percaya Apa Yang Disampingkan Dosen Walaupun Kita Tidak Melihat Langsung Tidak Memenangkap Dengan Indra Kita Secara Langsung Pengetahuan Terima Dan Juga Tidak Melalui Akal Pemikiran Kita Sendiri Tapi Informasi Itu Kita Terima Dari Orang Dan Kita Percaya Kepada Dia Nah itulah Riwayatan Nah Sekarang Kita Menerima Al-Quran Menerima Hadis Melalui Riwayat Riwayat Yang Sampai Kepada Kita Bahkan Dijaga Sanatnya Dari Jaman Ke Jaman Sampai Kepada Rasulullah Dan Orang-orang Yang Menyampaikannya Pun Itu Sangat Di Uji Sekali Kredibilitas Nya Kepribadian Bahkan Hafalannya Ya Semua Dipelajari Semua Dituliskan Oleh para Ulama Bagaimana Biografi Mereka Ya Mana Mereka Kesolehan Keilmu Dan Seterusnya Nah itu Kita Percaya Artinya Agama Ini Ya Dibau Di atas Ilmu Agama Ini Ilmi Ya Ini Di antara Bantahan Yang Ketika Ada Orang Menolak Bahwa Ilmu Itu Hanya Indra Saja Indra Juga Terbatas Ketika Orang Melakukan Eksperimen Penelitian Gak Bisa Cuma Indra Dibantu Dengan Akal Logika Teori Teori Kan Itu Gak Bisa Indra Saja Ya Dan Kemudian Tadi Ditambah Dengan Obat Periwayatan Dari Orang Yang Terpercaya Karena Kalau Gak Ada Obat Gak Ada Otoritas Orang Apa Dalam Keilmuan Tidak Semua Ilmu Bisa Kita Ambil Sendiri Tapi Juga Melalui Orang Lain Karena Kalau Kita Sendiri Tidak Akan Kecapei Dari Usia Kita Harus Melalui Semuanya Bisa Ya Banyak Ilmu Sudah Melalui Penelitian Banyak Orang Lalu Kita Tinggal Menikmati Saja Tinggal Menerima Saja Harus Meneritian Bahkan Ribuan Orang Nah Itulah Yang Tersebut Obat Keriwayatan Kita Percaya Saja Orang Orang Itu Kalau Ada Yang Ditanyakan Terima kasih Atas Perhatian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum